Bintang FTV Vicky Zainal melaporkan suaminya muliawan setia di Purnomo ke Komnas Perlindungan Perempuan. Pasalnya Vicky mengaku mendapat tindak kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT selama membina rumah tangga. Bukan hanya itu, muliawan juga disebut Vicky tak memberikan nafkah padanya. Vicky Zainal didampingi oleh kuasa hukumnya mendatangi Komnas Perlindungan Perempuan pada Rabu 5 Mei siang. Dikutip dari Warta Kota Life, Vicky mengadukan perlakuan muliawan selama keduanya menjalani batra rumah tangga selama 10 tahun. Vicky menceritakan sejumat tindakan muliawan telah melukai dirinya secara psikis. Seperti karyatnya verbal, dungan persingkuhan, serta tidak diberikan nafkah. Meski begitu, aduan ini baru dilakukan setelah dirinya digugat cerai. Kakak kandung pesinetron Bunga Zainal ini menceritakan dirinya kalau itu tak mau rumah tangganya hancur. Sehingga terpaksa untuk menerima perlakuan sang suami. Vicky Zainal menyebut rumah tangganya dengan muliawan setia di Purnomo belum berakhir meski sudah diputus cerai oleh pengadilan agama Jakarta Selatan. Proses cerai mereka masih berlangsung di tingkat mahkamah agung lantaran muliawan setia di melakukan kasasi atas putusan cerainya dengan Vicky Zainal. Sementara itu, menurut kuasa hukum Vicky, Ami Surya kelainya mendapat kekerasan verbal dari muliawan terkait reproduksi. Muliawan disebut tak mau memiliki keturunan selama menikah. Seperti diketahui, Vicky Zainal resmi menikah dengan muliawan setia di pada 2010 silam. Selama 10 tahun membina rumah tangga, keduanya belum dikaruniai momongan. Pemutusan hak ekonomi oleh pihak suami yang seharusnya itu masih menjadi kewajiban suami untuk memberi nafkah kepada istri. Itu salah satu yang kita adukan. Kemudian kedua, ada terjadi keterasan verbal dari pelaku terhadap korban. Nanti mungkin bisa kita bagikan pengaduannya, bisa dibaca, boleh. Seperti apa bentuk keterasan verbalnya. Dan yang ketiga, perselingkuhan. Mbak Vicky cerita sedikit soal kenapa baru sekarang untuk tergerak hati, membuat aduan gitu. Sementara kan pernikahan udah 10 tahun dan perceraian udah berjalan dari tahun lalu gitu kan kalau masalah. Saya bikin panjang mas, untuk berbicara lebih jauhnya kan saya juga lihat actionnya dia ya. Saya itu juga-juga selama ini menunggu lihat baik semuanya. Saya tidak mau ribut-ribut juga seperti ini. Tidak mau sampai begini. Tidak mau panjang seperti ini. Semuanya saya coba ikutin dengan baik. Makanya saya bilang kemarin orang kawan banyak-banyak nanya, saya bilang udah selesai. Biar kelar semuanya, biar tidak ada pertanyaan lagi. Tapi pada kenyataannya ya, saya merasa saya tidak adil, saya tidak mendapatkan keadilan dalam perceraian dan selama pernikahan saya. Dan mungkin ini saatnya saya harus pick up. Dan harus menunggu jalur seperti ini. Kak, apakah harus menunggu dulu suami mengajukan banding dan diputusnya ekonomi sampai akhirnya baru dibongkar semua, Kak? Seperti saya bilang tadi, saya bukan orang jahat, saya niat baik dari awal. Saya pikir selama ini saya menunggu niat baik dari dia juga. Apakah selama ini dengan saya tutup kulut, dengan saya diem? Ini akan menjadi baik-baik saja. Tapi pada kenyataannya memang tidak sesuai apa yang dijanjikan, dibicarakan. Demikian informasi dalam Tribu Yus update kali ini. Nantikan terus informasi terbaru lainnya hanya di kanal youtube tribuyus.com Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!